Gak kebayang deh hidup tanpa makeup, terutama lipgloss favoritku. Gak pernah bosen sama yang ini, tapi gak semua lipstick itu sama. Apa medicine udah gila? Hei, kok punyaku gak keluar apa-apa? Ih, rasanya kayak racun. Makeup macam apa itu? Ini kan sirup. Iya, makeup yang bisa dimakan itu sesuatu banget. Oke, mana yang kumakan duluan nih? Banyak banget makanan enak. Senangnya. Semuanya mau dihabisin sendiri. Lihat aja, wow! Medicine? Ya? Mau satu dong. Oke. Semua cookies ini untukmu. Makasih. Dan untukku, permen buah ini. Kenapa lagi? Mau itu dong? Seriusan? Maksudku, yaudah deh. Kamu baik deh, Medi. Tapi aku belum puas. Medicine? Ah, apa lagi? Jangan pakai mata memelaskan. Jangan pakai mata memelas itu. Enaknya. Eh, nggak ada apa-apa kok. Eh, nggak ada apa-apa kok. Oke. Kamu punya lotion? Lepasin stikernya dan tempel di bungkus permenmu. Dia nggak bakal curiga kalau ini permen. Aku ngerasa agak kering nih. Lotion kecil ini pasti berguna. Ada apa tuh? Apa? Cuma lotion kok. Emang ini agak lengket sih? Tapi aku butuh ini. Yaudah lah. Astaga. Gimana cara bersihinnya ya? Uh, ada pesan nih. Aw, Jake. Dia bawain banyak permen untukku. Yeay, permen. Gak sabar nih. Pasti enak. Patah tulang ini kayaknya parah banget. Oh, berhenti. Dilarang bawa camilan masuk. Semua makanan harus sehat. Oke. Untung aku punya rencana cadangan. Pakai keranjang buah ini aja biar berhasil. Udah ikutin saran Anda dan ukur semua snack dengan makanan sehat. Oke. Coba aku cek keranjangmu dulu ya. Stetoskoppermenku bakal tahu. Stetoskoppermen? Aku kok belum pernah dengar? Hmm. Baiklah. Coba aku periksa lebih jauh. Sabar ya. Konyol banget. Dia nggak bakal nemuin apapun. Yah, kayaknya kamu boleh lewat. Aku nggak nemuin apa-apa. Stetoskopnya nggak rusak kan ya? Ah, harusnya aku nggak coba-coba. Hei Jen, aku bawa snackmu. Tapi, buah lagi. Buahku udah segudang. Jen, serius. Pasti kamu suka buah ini. Jake, aku udah bosan makan buah. Tapi yang ini istimewa. Lihat. Betul. Penuh dengan permen. Ah. Tunggu sampai kamu lihat yang lain. Kayak nanas ini. Kamu kan suka banget permen jelly beruang. Iya dong. Kamu ingat itu favoritku? Aku sampai nggak tahu mau mulai dari mana. Oke. Apel isi marshmallow ajalah. Ini keranjang buah terenak. Aku tahu kamu pasti suka. Itulah gunanya teman. Makasih, Jake. Kamu bikin aku senang. Hmm. Menarik sekali. Stop di situ. Lihat tuh. Dilarang bawa makanan atau minuman. Ah, oke. Ya ampun. Pasti ada yang bisa kulakuin. Oh, kamu memang malaikat kecilku tersayang. Oh, tukut-tukutu. Silahkan masuk, Bu. Aku jadi dapet ide bagus nih. Saatnya masuk sama baikku. Baik camilanku. Jangan pegang-pegang. Tanganmu penuh kuman. Hei, lollipopnya nggak boleh masuk. Oke, nih. Ambil aja, Geh. Beraninya ngeganggu ibu muda dengan aturan konyol begitu. Aku diomelin. Tapi seenggaknya dapet ini. Lagian kan, makanan bikin orang ngerasa lebih baik. Bukannya itu tujuan rumah sakit. Seriusan deh. Shhh, jangan nangis, sayang. Dokter jahat itu nggak bakal ganggu kamu lagi. Oke, waktunya makan. Siapa baik terbaik? Kamu. Kamu. Belajar elemen susah banget. Kebanyakan singkatan. Wah, perutku berasa keroncongan. Tunggu. Aku lupa masih punya coklat. Tina. Dilarang makan. Tapi aku lapar banget. Oke. Ah, jangan khawatir, Tina. Aku punya sesuatu buat ganjel perut. Doyan permen jelly. Ambil bentuk yang imut. Dan tempel double tape ke belakangnya. Cabut bagian luarnya kayak gini. Dan tempelin ke ikat rambutmu. Pasti kamu nggak sadar ini permen, kan? Nah, waktu perutmu keroncongan. Gampang deh. Wow, keren banget. Minta dong. Yang ini khusus untukku. Anak-anak. Kalian lagi saling nyemilin rambut? Kalian sebenarnya lagi ngapain sih? Udah kayak binatang. Dasar anak-anak zaman now. Aku nggak paham lagi. Pelajaran geometri emang bikin lapar. Halo, camilan. Hah? Bagi dong, bro. Oh, aku juga mau. Seriusan? Gini nih kalau punya skittles. Nggak mungkin kalau nggak dibagi. Aku nggak kebagian. Untungnya, aku punya cadangan. Udah dong. yaudah, ambil, gengs. Moga-moga tangannya bersih. Temenku emang rakus. Paling nggak, yang ini nggak bisa dibagi. Hei. Pada mau ke mana? Kolaku kok hilang? Ini konyol. Jadi kalau semua pada keluar, aku bisa makan. Mantap. Ow! Jangan bilang kalian mau pisangku. Kalian nggak pernah bawa bekel ya? Gimana kalau pakai karet gelang? Lihat dan perhatikan. Lihat nih. Masukkan sekitar sepertiganya. Jepret karetnya seperti ini. Maju lebih jauh lagi. Keluarkan karetnya. Saat kamu mengupas pisangnya, akan ada bekas untuk kamu potong. Jangan ngelewatin porsi kalian ya. Siapa yang bawa camilan besok? Sandwich ini pasti bakal enak banget. Dan bawa bekel juga hemat uang. Tinggal sedikit lagi buat nyelesain. Dan voila! Masukkan ke ransel, terus berangkat. Semoga aja aku nggak telat. Akhirnya waktu makan siang. Apa aku duduk di meja DJ gadungan ini? Menarik. Sekarang waktunya ngeluarin makanan. Bentuknya nggak kayak gini sega jam lalu. Harusnya ini kan sandwich. Sial banget. Aku bakal benerin lagi. Hampir selesai. Hampir selesai. Hah? Bahkan aku belum sempat makan. Nggak lagi-lagi deh. Apa anak-anak ini bisa bantu? Hei! Aku punya ide keren. Kotak CD itu bundar kayak bagel kan? Masukin bagel ke dalam kotak CD. Tutup dan kamu sudah siap. Bahkan dia tahan goncangan. Makasih ya. Beba. uggah. selamat menikmati selamat menikmati